Yaitu mereka para ulama Derajat mereka sedikit di bawah derajatnya para ambiya wal mursali Makanya gak ada kemuliaan seperti kemuliaan orang punya ilmu Kalau sudah orang tersebut punya ilmu diangkat Siapapun dia kalau gak punya ilmu juga derajatnya turun hadirin Ada cerita ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Semit dalam kitabnya Manhajusawi Ada seorang Habashi, tau Habashi? Orang dari Etiopia, itu biasanya Buddha Buddha ini namanya As-Sheikh Yaqud Al-Arsi Namanya Yaqud Al-Arsi ini jenuhkannya Kenapa dipanggil Arsi? Lianna kol buhuda iman muta'alik bil'ash Artinya ini gak pernah lepas dari Allah Alim soleh Orang ini Hadir dalam suatu majlis Orang semuanya langsung cium pangan berdiri menyambut beliau Kemudian datang seorang syarif Habib Ada Habib Datang duduk di sebelahnya Yang salaman cuma 20 orang Yaqud Al-Arsi ini Habashi Buddha yang salaman satu masjid Fatafarros Firasatnya mengatakan bahwa syarif ini pasti bertanya Kenapa gak selaman sama Habib semuanya Kok salaman sama Buddha ini Saya ini adalah cucu Rasulullah Ini cucunya siapa gak jelas ya Kakeknya siapa gak ada yang tahu Oh Buddha Tapi karena beliau orang yang kasar Beliau berkata kepada syarif Ya syarif Syarif Habib Syarif Syarif Di jalan kakek-kakekmu Nuntut ilmu punya akhlak Ngamalin ilmunya Hingga menyangka mereka ini aku adalah golongan kakek-kakekmu Hingga mereka memberi kedudukan kepadaku Seperti memberi kedudukan kepada kakek-kakekmu Hingga mereka pun akhirnya memberi kedudukanmu Seperti kedudukan kakek-kakekmu Kalau kau Syarif Kau habib Jalan di jalan kakekmu Nuntut ilmu Kau akan dihargai lebih dari mereka menghargai aku Tapi kalau kamu punya nasab Tapi kau gak punya ilmu Gak punya akhlak Kau gak dihargai orang Percuma Kau anaknya tukang Anaknya sopir mikrolet Tapi kalau di jalan datuknya Rasulullah Jalan di orang-orang yang mulia Kau akan disamakan mereka oleh Allah Itulah kemuliaan ilmu Mengangkat derajat seseorang Kau akan dihargai